20 hari lagi dipupuk setelah itu enggak dipupuk ini setelah itu udah langsung panen aja 31 hari nah bener jadi buat mungkin di luar sana petani-petani di luar sana kalau mungkin mau menemuin begini situasi yang tiba-tiba sayuran mau turun-turun gitu harus cepat kita ngambil tindakan ya Pak ya kalau enggak nanti malah dapat harga seribu ya Pak kita menang dibobot kalah di harga kan di sekitar dua tahun setengah dapat lah dua tahun setengah dapat ya mudah-mudahan masih di harga 3.000 nih Pak nah ya kan Pak halo teman-teman ketemu lagi dengan Angga Haji gimana kabarnya mudah-mudahan semuanya sehat ya oke teman-teman hari ini saya sedang berada nih teman-teman ya ini di pegunungan teman-teman ini bisa dikatakan di umbulan lah kalau disini teman-teman karena ini ya agak jauh dari pemukiman tapi teman-teman mantep banget karena ya saya berkunjung ke sini ini pertama teman-teman pertama adalah silaturahmi yang kedua melihat tanaman ilman sawi teman-teman kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya namanya Pak Madiun ini Bapak ini ya bisa dikatakan ya ya hidup-hidup sendirilah disini dan tapi tanamannya luar biasa yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Madiun namanya teman-teman sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Madiun teman-teman ini saya sedang berada di depan umbulannya teman-teman ini ada tanaman sawi waduh mantep banget pokoknya teman-teman ini sayurannya sawinya subur-subur kemudian ini tengahnya juga ada cabenya ini jadi mantep banget jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Madiun ya Pak Madiun itu adalah sosok seorang yang bisa dikatakan hidup sebatang karah disini dan ngobrol disini dan ya hari-hari aktivitasnya bertahan yuk kita nyari-nyari ilmunya dengan Pak Madiun oke teman-teman ini saya udah bareng sama bapaknya Pak siapa Pak Madiun Pak Madiun teman-teman wah mantep banget ini tanamannya sawi ya Pak ya iya alhamdulillah sawi tadi siang udah ngunduh ya Pak tadi ya ngambil ngambil Pak dapet berapa karung tadi Pak 20 dapet 20 karung iya 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 ini udah umuran berapa ini Pak sawinya kok masih belum nelor tapi kok udah dipotong nah ngejar harga mas ngejar harga soalnya ini teman-teman mau turun ya Pak ya tadi dapet harga berapa Pak tadi Pak 3.000 dapet 3.000 3.000 ya lumayan lah teman-teman karena ya 20 karung itu kurang lebihnya ya satu ton adalah ya Pak ya sekitar satu tonan ada teman-teman jadi mantap banget Bapak udah lama Pak ngumpul disini Pak udah ada 4 tahun udah 4 tahun Pak 4 tahun teman-teman jadi Pak Madiun ini ngumpul disini udah sekitar 4 tahun dan teman-teman ya cukup lama saya karena kesini ya pertama silaturahmi yang kedua karena melihat tanamannya ini bagus Pak jadi ngobrol-ngobrol aja gitu ini selain ada sawinya Pak ini ada juga cabenya ya Pak ya iya ya tumpang sari mas oh ini kenapa Pak kalau belum dipotong semua ini Pak apa karena tadi bosnya mintanya 20 karung aja Pak gimana nah biar agak jarang dikit cabenya biar ngembang oh gitu bener-bener teman-teman karena memang ini di satu sisi terlalu rapet ya Pak sabinya takut nanti cabenya nanti nggak bisa pertumbuhannya nggak bisa normal ya Pak ya kalau ini kan sawinya umur 31 hari udah dipanen tuh Pak karena ngejar harga tadi tuh Pak ya ini totalnya berapa bungkus Pak 2 bungkus 2 bungkus teman-teman 2 bungkus tadi udah dapet 20 karung kalau ini di total dari depan tadi sampai belakang sini ya masih sekitar 20 karungan lagi masih masih lebih lah masih lebih Pak ya dari total dapet berapa karung kira-kira Pak kalau 50 ya wih mantap 50 karung temen-temen totalnya 2 bungkus dapat 50 karung kalau luas lahan sendiri berapa sih Pak di lahan sampean ini Pak totalnya Pak 10 100 oh 10 kali 100 ini khusus sawi semua ya Pak sawi sama cabe ini kalau ini Pak pemupukannya ini berapa kali Pak sampai panen ini Pak dua kali dua kali aja dua kali pemupukan umur berapa Pak di pupuknya Pak umur 10 hari sampai 20 hari umur 10 hari dipupuk terus nanti umur 20 hari lagi 20 hari 20 hari lagi dipupuk setelah itu nggak dipupuk ini setelah itu udah langsung panen aja 31 hari panen temen-temen kalau ini Pak kalau sawi ini kan tetap melakukan penyemprotan ya Pak ya penyemprotan berapa kali Pak ini satu bulan lebih satu hari empat kali empat kali penyemprotan tuh temen-temen jadi 30 hari kalau total nih Pak kira-kira dapat berapa ton ini Pak kira-kira kalau revisi jenengan di sekitar dua tahun setengah dapat lah dua ton setengah dapat ya mudah-mudahan masih di harga 3000 nih Pak nah ya kan Pak iya ya tapi kayaknya mau turun-turun makanya sama Pak Madiun ini belum waktunya panen ya Pak udah dipanen karena takutnya keturunan terus ya Pak ya takutnya nanti keturunan terus kan temen-temen gitu makanya ya harus dipanen temen-temen karena juga pertama nolongin cabenya juga Pak ibu jadi masih ada harapan di cabenya ini Oh jadi pemupukan dua kali pemupukannya apa Pak kocor atau ditabur pertama kocor yang kedua enggak mah buat tabur Oh pertama dikocor Oh yang kedua ditajuk Oh dikecek jadi ini teman-teman ya kita silaturahmi temet Pak Madiun ini ya karena di satu sisi yang kita main kesini kita melihat situasinya seperti ini temet Pak Madiun kemudian melihat tanaman yang utama adalah tanamannya teman-teman karena yang di satu sisi tanamannya ini 31 hari dengan kondisi subur-subur banget ini Pak tanamannya Pak sebetulnya sayang tapi apa boleh daripada banyak turun nah bener jadi buat mungkin di luar sana petani-petani di luar sana kalau mungkin mau menemuin begini situasi yang tiba-tiba sayuran mau turun-turun gitu harus cepat kita ngambil tindakan ya Pak ya kalau enggak nanti malah dapat harga seribu ya Pak kita menang di dibobot kalah di harga kira-kira Pak tips-tipsnya Pak buat teman-teman semua di rumah kira-kira kalau kiat-kiat biar tani itu biar tanamannya subur tuh apa sih Pak tips-tipsnya Pak semuanya pemukauannya jangan lambat pemukauan jangan lambat bener terus pertama yang kedua jangan ketinggalan ini Pak ya untuk dasarnya ya Pak ya karena memang ini sebelahnya teman-teman dilihat itu sebelahnya itu sebelahnya itu seumuran ya Pak ya bareng tapi udah beda orang teman-teman tapi ini dengan kondisinya kayak gitu kalau kata saya itu namanya ungkri-ungkrian itu namanya kalau ini ya dengan umur 31 hari dan ledung-ledung gini kan luar biasa banget yang utama tadi kata bapak Madionnya itu yang pasti pupuk kandangnya ya Pak ya terus yang kedua pemupukannya jangan sampai lambat biar juga hasilnya juga biar bisa maksimal ya Pak ya gitu jadi gitu ya teman-teman ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Madion ini ya ini sekedar silaturami aja saya main ke umbulannya ini udah agak cukup jauh juga dari lingkungan teman-teman tapi ya intinya kesini silaturami dan ngeliat tanamannya subur-subur saya juga senang Pak ngeliatnya Pak jadi gitu aja teman-teman ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Madion ini mudah-mudahan dari obrolan ini ya kalian yang mungkin punya pikiran juga pengen ya pengen bertani dan jauh dari lingkungan juga nggak masalah buktinya Pak Madion sehat-sehat aja ya Pak ya walaupun jauh dari lingkungan kan yang penting kan senang Pak ya kan yang utama senang gitu jadi gitu aja teman-teman ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Madion ini mudah-mudahan dari obrolan ini kalian yang mungkin pengen nanam sawi atau kalian yang pengen bertani kalian tercerahkanlah dengan video ini dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian yang mudah dengan video ini terima kasih dan dadah Pak dadah pak